Kita beralih ke informasi lain, Mahkamah Konstitusi atau MK telah siap bekerja menangani gugatan hasil Pilpres 2019. Ketua MK menjamin independen dari segala bentuk intervensi. Fonis gugatan hasil Pilpres 2019 akan dibacakan 28 Juni mendatang. Mahkamah Konstitusi MK hanya diberi waktu 14 hari untuk mengadili sengketa hasil Pilpres 2019. Rencananya MK akan memulai sidang pada 14 Juni dan Fonis akan dibacakan 28 Juni mendatang. Ketua MK Anwar Usman menegaskan pihaknya telah siap dan menjamin independensi Mahkamah Konstitusi. Masih apapun yang mau intervensi, ya mungkin ada yang, ya dengan berbagai cara ya, baik moral, maturnya dan sebagainya, itu tidak akan ada hatinya bagi kami. Kami hanya tunduk, nah ini mau dicatat, hanya tunduk pada konstitusi dan hanya takut kepada Allah SWT. Senin kemarin tim hukum Prabowo-Sandiaga menyerahkan berkas perbaikan permohonan gugatan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. Tim juga menyerahkan berkas perkara yang berisi daftar alat bukti. Diketahui pokok gugatan tim hukum MK Prabowo-Sandiaga diantaranya terkait jumlah daftar pemilik tetap atau DPT. Kami menggabungkan argumen kualitatif dan kuantitatif. Argumen kualitatif saja itu jumlahnya 154. Anda bayangkan yang argumen kualitatif. Kalau kualitatif saja segitu, apalagi yang kualitatif. Karena saatnya nanti dikemukakan. MK meminta masyarakat melihat seluruh jalannya sidang secara detail. Sebab MK memutus berdasarkan fakta persidangan. Saat ini MK fokus pada gugatan Pilpres 2019. Adapun hasil pemilihan legislatif akan dikerjakan maraton setelah 28 Juni mendatang. Tim Liputan AYUS melaporkan.